Al-Fatihah Sesungguhnya kami memutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita dan sebagai pemberi peringatan. Pembawa berita bagi yang menaatinya, pemberi peringatan bagi yang mendurhakainya. Ya, metode dakwah itu yang ditempuh oleh Nabi Bashir dan Nazir. Memberi motivasi dan juga menakuti. Apa kata Allah? Tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan yang Allah utus. Termasuk di zaman sekarang. Walaupun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sudah wafat, tapi pewaris para Nabi, para ulama, banyak para pemberi peringatan. Yang mereka memperingatkan kita dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadith. Jadi inilah tujuan atau hikmah diutusnya Rasul untuk memberikan bimbingan atau tuntunan kepada manusia dalam ibadah kepada Allah. Kemudian juga sebagai penegakan hujah atas seluruh manusia. Iya, supaya nanti manusia dihadapan Allah gak bisa membantah, gak bisa cari alasan. Sudah tegak hujah. Dalilnya surat An-Nisa ayat 165. Para Rasul kami utus, itu selaku pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Selalu, pembawa berita gembira tentang surga, keindahannya, kenikmatan yang ada di dalamnya yang luar biasa. Dan cara untuk mendapatkannya bagaimana? Sudah dijelaskan oleh Nabi. Sampai gambaran singkatnya bagaimana? Surga dan neraka itu sangat dekat dengan seseorang. Bahkan lebih dekat dari tali sandalnya. Yang memisahkannya apa? Hanyalah kematian. Ini sisi penelilan kita. Allah utus Rasul itu supaya tidak ada alasan bagi manusia dalam membantah Allah. Setelah diutusnya Rasul-Rasul itu. Makanya tadi disebutkan Rasul itu akan menjadi saksi bagi kita nanti. Di antara proses yang akan kita lalui di hari kiamat ada Ya'umul Hisab. Dan di sana akan didatangkan saksi. Atas perbuatan kita. Selain anggota badan kita, ada juga saksi dari kalangan Rasul yang Allah utus. Apakah kita membenarkan ajaran Rasul yang Allah utus atau mendustakannya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.